Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah SWT Jika ada orang yang melakukan hal yang sama di zaman ini Kepada orang yang sudah meninggal dunia Dari kalangan wali atau orang soleh Maka tidak ada bedanya dengan orang yang Di masa lalu yang berlebihan kepada gurunya Disebutkan disini bahwasannya Mereka juga berdoa kepada wali-wali tersebut Karena ingin minta syafaat Dalam surat Yunus ayat yang ke-18 Allah SWT berfirman Orang-orang musyrik itu menyembah selain Allah SWT Yang tidak bisa memberikan mudarat Maupun tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka Dan mereka hanya mengatakan Patung-patung orang soleh Atau pohon Atau kuburan Atau batu Yang diyakini Disitu ada makam orang soleh Mereka mengatakan bahwa Berhala-berhala tersebut adalah Pemberi syafaat Di sisi Allah SWT Mereka menginginkan dan mengharapkan Dapat syafaat Tapi salah alamat Minta syafaat kepada berhala Kepada selain Allah SWT Nah inilah yang akan kita bahas Ya Tentang masalah syafaat Tetapi harus kita yakini Bahwa itu terjadi Dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Bahwa mereka menyembah berhala Hanya untuk minta syafaat Kalau Bapak ketemu sama orang yang minta-minta kekuburan Mereka akan mengatakan Saya yakin Yang dikubur ini gak bisa ngasih apa-apa Orang sudah mati kok Dan mereka juga akan kabur Kalau tiba-tiba yang dikuburan Menjawab gitu Mbah minta permen Tiba-tiba keluar tangan Mbah permen Kabur semua Mereka sadar betul itu Mereka sadar Tidak bisa ngasih manfaat Tidak bisa mengudaratkan juga Tetapi mereka mengatakan Saya doa Ke ahli kubur ini Karena ini yang dikubur ini Bukan sembarang orang ini Ini wali ini Ini orang soleh ini Saya minta syafaat Supaya menyampaikan kepada Allah Ya atas kebutuhan-kebutuhan kami Bapak ibu, kawan muslimin dan muslimat Yang semoga dirahmati Dan dimuliakan Allah Orang-orang yang menyekutukan Allah Mereka tidak akan bisa mendapatkan syafaat Ya Dan mereka tidak bisa Dengan mudahnya Meminta syafaat Seperti orang-orang yang Datang ke kuburan Ya Ke orang-orang yang sudah meninggal Justru perbuatan mereka itu Menjadikan mereka jauh dari harapan Karena berdoa kepada Selin Allah SWT Yang merupakan kesyirikan Ada sebagian orang mengatakan Ketika Khususnya ketika datang ke Masjid Nabawi Sambil melihat kepada kuburan Rasulullah Mengatakan Wahai Rasulullah Berilah aku syafaat Di hari kiamat nanti Boleh apa tidak Sebagian mengira Hal itu dibolehkan Sebagian mengira Hal itu dibolehkan Dengan alasan Rasulullah Punya Hak memberikan syafaat Sehingga Bisa minta langsung ke Rasulullah Dan ini bautil Karena Nabi SAW Tidak bisa memberikan syafaat Kecili dengan izin Allah Dan Seseorang tidak bisa Meminta kepada Rasulullah Apalagi kepada selain Rasulullah Dalam perkara-perkara Yang hanya Allah yang mampu Yang punya otoritas Untuk memberikan izin ini Memberi syafaat atau tidak Itu Allah Maka seharusnya Mintanya kepada siapa Kepada Allah Ya Allah Berilah kami Syafaat Nabimu Itu yang benar Mereka yang minta-minta Ke Rasulullah Mengatakan Ini karena keyakinan saya Yang tinggi Kepada Rasulullah Kalian Yang mengatakan Ini tidak boleh Berarti kalian Menuduh Rasulullah Tidak punya syafaat Kalian mengingkari Syafaat Rasulullah Ini syubhat mereka Kenapa kami Tidak boleh minta Ke Rasulullah Justru perbuatan kami ini Menunjukkan Kecintaan kami Kepada beliau Pengagungan kami Kepada beliau Nah inilah yang disebut Dengan gulu Berlebihan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ya padahal Yang berhak Memberikan syafaat Ya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih